Halo guys, balik lagi sama gue Zenzel Vicar Di video kali ini kita akan bahas Ini dia, Hilo W1 ANC Yearbuds Ini adalah TWS Hilo Dengan teknologi premium sound quality Makanya namanya pun Hilo W1 ANC Yearbuds Yuk langsung aja kita buka Nggak usah lama-lama lagi, simak video ini nggak selesai Langsung aja, check this out Intro Oke, di tangan gue sudah ada Hilo W1 ANC Earbuds Dan ini seperti ini aja Packagingnya ya, belum gue buka Seperti pada umumnya packaging TWS, cuman ada Karakteristik yang kuat menurut gue Dengan aksen warna orange dan White-nya cukup terlihat Enak dipandang untuk secara packaging Dan tampilan depannya sudah ada gambar si TWS-nya atau Hilo W1 ANC Earbuds-nya, di sisi sampingnya Ada tulisan Hilo aja, dan untuk Sisi samping sebelah sininya juga ada tulisan Hey, listen to me Dan untuk bagian belakangnya ada detail spesifikation-nya Dimana yang di-highlight sama si Hilo ini Tentunya premium sound quality Smart call noise consolation Stylish charging case 35 jam battery life Bluetooth 5.3 Dan adanya customize app Oke? Dan di bagian bawah sininya Ada keterangan spesifikasi Seperti battery capacity Dimana memiliki 310 mAh Yuk, kita buka aja langsung Oke, kita buka dulu dari box-nya ini Lumayan ya Namanya masih baru Agak keras Lalu Cara bukanya Tinggal buka aja yang bagian hitamnya Nah, disini langsung Adanya user manual Dari Hilo Ya, user manual Hilo Lalu ada unit TWS-nya Atau Hilo earbuds-nya Sebentar, kita taruh dulu Dan tentunya Ada charging cable Atau Kabel untuk pengisian daya Si Hilo W1 ANC Earbuds Disini Dia menggunakan Kabel USB-A Dan USB-C Oke? Lalu ada tambahan eartip nih Kalau kalian kurang nyaman Sama TWS-nya Bisa kalian ganti Tambahan eartip-nya Oh ya, gue lupa sampein Kalian juga dapet Kartu garansinya nih Kartu garansi produknya Ya, ini kita langsung buka aja nih Oke Wow Ini futuristik juga ya Desainnya ya Jadi Kalau dilihat Desain charging case-nya ini Atasnya ini Black metallic gitu Dan bawahnya Black doff gitu Lalu di sudut kanannya ini Ada kayak button Power off ya Karena pas gue pencet Langsung nyala Indikatornya Dan di bawahnya Ada port untuk charging-nya Dimana sudah menggunakan USB-C Dan juga di bagian atasnya nih Di bagian black metallic-nya nih Ada tulisan Hilo Gitu Oke, kalau kita buka Biasanya nih Belum langsung kebuka nih Nah, ini dia Buat sensor charger-nya Harus di-remove dulu nih Di bagian sini nih Kelakatan lah ya tuh harusnya Ini harus di-remove dulu Lalu di bagian Ih, cakep juga ya desainnya ya Di bagian dalamnya tuh Seperti ini Untuk bagian dalam charging case-nya tuh Futuristik banget sih Dan ya Emang TWS-nya Averdable banget sih pastinya Tapi sabar Kita harus Rasakan dulu Kualitas audionya Ya, ini kita remove dulu ya Karena biasanya suka lupa nih Ini gak di-remove Sudah gue remove Yang satu Gue remove juga Nah, oke Tapi by the way Sebelum gue gunakan Gue mau jelasin Spesifikasi detailnya Oke Spesifikasi detailnya Hilo W1 ANC ini Memiliki Maximum noise cancellation Di minus 45 dB Lalu battery life-nya Di 35 jam Serta TWS ini juga sudah support Waterproof IP4X Dan yang paling penting TWS ini sudah menggunakan Bluetooth Bluetooth V5.3 Seperti tadi gue kasih tau Kalau dia sudah menggunakan Port charging USB sih Oke, sekarang Kita hubungkan dulu Ke iPhone gue Disini gue menggunakan 15 Pro Kita hubungkan terlebih dahulu Coba kita tutup Lalu kita buka lagi Dan kita cek Di Bluetooth-nya Kedeteksinya apa Di iPhone gue-nya Oke, kedeteksinya Seperti ini ya Hilo W1 ANC Kalian tinggal tap aja Dan akan terhubung Sama Hilo W1 ANC-nya Oke, sekarang gue coba gunakan ya Yang kiri Oh, ini kanan Seperti biasa hubungannya ya Seperti ini Nice Oke, ini gue test play ya Jadi ada beberapa Cara menggunakannya juga Sesuai di user manualnya juga Kalau lu mau play and pause musik Lu bisa double click Antara kanan atau kiri Terserah Jadi tinggal double click aja Seperti ini Itu dua Nah, kayak gitu Oke Kalau lu mau pause lagi Ya double click lagi Itu dua Nah, kayak gitu Kalau lu mau mundurin lagu Atau ke lagu sebelumnya Pilih yang kiri Triple click Tapi kalau lu mau next lagu Pilih yang kanan Yang sisi kanan ini Dengan triple click juga Gitu Oke Nih, gue coba next lagu 1, 2, 3 Oke, next ya Terus gue kembalin lagi Ke lagu sebelumnya 1, 2, 3 Nah, kayak gitu Oke Dan sebenarnya double click Untuk play and pause Juga bisa dilakukan Untuk terima telepon ya Lalu kalau lu mau switch mode To ANC Atau Active Noise Cancellation Lu bisa dengan cara Press and hold Yang sisi kanan Atau yang bagian kanan Jadi kalau lu press and hold Seperti ini Nanti dia bunyi turning Nah, ini jadi transferensi Ini lagi transferensi Kalau gua press and hold lagi Dia berubah mode Ke Noise Cancellation Gitu, oke Kalau lu press and hold Yang sisi kiri Itu berguna untuk Turn off Atau turn on Low latency Kalau lu mau reject call Atau lagi pakai Terus ada telepon masuk Ya lu tinggal triple click aja Gitu cara gunakannya Oke, sekarang kita coba Rasakan kualitas Dari High Low W1 ANC True Wireless Ear Bats Oke, ini gua play lagunya ya Oke, kualitasnya Bisa kita pastikan Sangat baik banget Di combine dengan Active Noise Cancellation-nya Mulai dari bass Treblenya gak terlalu banyak Tapi bassnya cukup banyak Cuman terdengar jelas Setiap pattern-pattern Musik Atau pattern-pattern Alat musik Yang ada pada lagu tersebut Jadi terdengar jelas tuh Di bagian telinga kiri gua Atau di bagian kanan gua Oke, kualitasnya cukup bagus Cukup baik banget Menurut gua Dan sangat affordable juga Harganya Tapi terlepas itu semua Kualitasnya memang Gak bisa dibohongin Dan memang bener-bener cakep Bener-bener enak Di telinga Nyaman juga Dan yang paling gua suka adalah Active Noise Cancellation-nya Karena Memang bener-bener cukup kedap Ini gua Gak tau gua terlalu berisik Apa enggak bacot gua Tapi Gua Sangat ketutup banget Ini kayak Kedap gitu Ya mungkin ini adalah Solusi Kalau lu Belum bisa beli Airpods Pro Yang original Dengan generasi kedua Kayaknya Hilo W1 ANC ini Layak juga Untuk kalian gunakan sih Daripada beli yang KW Maksain Mending beli ini sih Karena harganya juga Sangat affordable Hilo W1 ANC ini Dibanderol di harga 599 ribu aja Dan itu pun Kebetulan lagi diskon Mungkin kalau harga aslinya Di harga 629 ribuan Kalian bisa langsung memiliki TWS yang sangat nyaman banget Di telinga kalian Dan gua gak hard sell Jujur Active Noise Cancellation-nya sih Yang cukup baik Di cover sama si Hilo ini Dan hasil karakter suaranya Tadi udah gua jelaskan Memang treble-nya gak terlalu banyak Tapi Cukup pas Untuk di telinga gua Dan bass-nya juga cukup baik Makanya tadi Pattern-pattern Setiap alat musiknya Juga cukup terdengar Di telinga gua Maupun bagian kiri Ataupun bagian kanan Gitu Menurut gua ini sangat layak banget Buat temen-temen beli Dan kalau lu mau beli Bisa langsung kunjungi Tokopedia Hilo Official Store Jangan salah akun Tokopedia Atau kalian bisa klik link description Di bawah Dan menurut gua Ini sangat layak banget Untuk dibeli Karena memang karakter suaranya Cukup enak Untuk di telinga kalian Dan ya gua rasa Dengan harga segitu Sangat baik banget Si Hilo ini Dengan hasil suaranya Dan Desain si Hilo-nya Cukup-cukup nyaman Untuk kita gunakan Gitu Oke sebelum gua akhirin Gua mau ucapin terima kasih banyak Untuk Hilo yang udah kirimin ini Jadi Ya segitu aja mungkin video kali ini ya Semoga sangat bermanfaat Buat temen-temen semua Dengan adanya rekomendasi ini Pastinya Oke Segitu aja dari gua Jangan lupa untuk like video ini Share video ini ke social media kalian Ke grup WhatsApp Ke grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan Kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So See you next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax